Sebenarnya tidak masalah, setiap negara-negara mempunyai hak untuk mencalonkan menjadi orang pemimpin. Yang penting dia mempunyai kapasitas, mempunyai kemampuan, dan ya nanti masyarakatnya akan menilai sendiri layak atau tidak. Ya mungkin itu salah satu dari hatinya dia bahwa dia yakin. Punya pengalaman semua orang juga kalau pikirnya mau bekerja, dia banyak terpengaruh oleh latar belakang dari teman-teman yang dia kenal. Misalnya dia mau kerja di mana, perusahaan tambah, dia akan lebih terbuka kalau ada temannya mungkin yang punya pengalaman disitu dia akan lebih terbuka atau orang tuanya sendiri. Gak heran lah kalau pengacara bapaknya, anaknya juga masih jadi pengacara karena punya pengalaman yang bisa dikembangkan ke anaknya. Semua masyarakat mempunyai hak untuk bisa berpartisipasi untuk mencalonkan. Mudah-mudahan kalau dia jadi politikus, dia bisa jadi yang amanah gitu aja sih. Kalau benar dia jadi politikus, ya mudah-mudahan lebih bagus dari bapaknya, kayak gitu. Itu juga lebih baik lah, gitu. Amanah ya. Tapi ini ada kesan bagus nggak sih Bu, anak-anaknya jadi berpolitik gitu? Ya kalau rejek di sini gitu ya udah. Yang penting kalau dia jadi politik, dia amanah gitu aja. Ya kalau bagi kita sih warga-warga Indonesia yang baik, ya kita harus ikuti peraturan anak-anaknya. Sah-sah aja sih misalnya mau siapapun yang mau ikuti mencalon dari presidennya. Ya sah-sah aja sih yang penting-intinya membawa perubahan untuk ke depan. Buat membawa perubahan juga buat masyarakat juga. Ya untuknya se-Indonesial ya. Karena ya yang dilihat sekarang itu nggak ada perubahan sih yang saya lihat di Indonesia ya. Terutama di Indonesia. Masih banyak yang terbengkala. Masih banyak yang nggak terlalu penting tapi dibikin penting gitu. Kayak pembangunan-pembangunan yang nggak terlalu penting tapi penting-penting. Cuma kalau buat yang anak-anaknya presiden besar-sangatnya sih kita sebagai masyarakat Indonesia ya kita ngikutin alurnya anjing. Kayaknya sih nggak sih kalau mengejak bapaknya sih nggak mungkin juga. Atau juga kayaknya sih mungkin juga. Hai bapaknya juga nggak mungkin ya. Maksudnya buruk anaknya untuk menggantiin posisi untuk menjabat dari presidennya kayaknya nggak mungkin. Cuma mungkin dia juga ngeliat kalau saatnya dia menjadi presiden muda apalagi muda ya. Mungkin bisa merubah ini di negara kita sih. Ya kalau dilihat sih ada potensi sih ada ya. Bukan dari karena dia dapat gelar bapaknya sih nggak. Cuma ada sih, ada kedepannya sih ada. Jadi semoga aja mungkin dengan dia menjabat perubahan Indonesia itu lebih bagus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.